Bandara Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, resmi naik status dari bandara domestik ke internasional. Penetapan itu tertuang dalam SK Menteri Perhubungan RI Nomor KM 31 Tahun 2024 tentang penetapan bandara internasional. Menyandang status bandara internasional, bandara Komodo akan berbenah tahun ini dengan memperpanjang runway atau landasan pacu agar bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 hingga Airbus A330. Kepala Bandara Komodo Cepi Triono, Jumat 26 April 2024 mengatakan, dengan runway yang lebih panjang, Cepi berharap bandara Komodo bisa didarati pesawat jenis Boeing 777 dan Airbus A330. Penerbangan di Bandara Komodo sejauh ini masih dilayani pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Bandara Komodo kini memiliki runway sepanjang 2.650 meter dan lebar 45 meter. Sementara luas apron mencapai 31.000 meter persegi untuk 7 parking stand dengan rincian 4 pesawat narrow body dan 3 pesawat propeller. Bandara ini juga memiliki terminal penumpang seluas 13.366 meter persegi. Penegasan soal perpanjangan runway juga pernah disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan perluasan Bandara Komodo pada 21 Juli 2022 lalu. Jika ditambah 100 meter lagi, kata Jokowi, maka pesawat jenis white body bisa masuk ke bandara tersebut. Dia menilai perluasan fasilitas bandara akan memudahkan penerbangan pesawat langsung dari luar negeri ke Labuan Bajo. Dengan bertambahnya wisatawan dari mancanegara dan nusantara itu, maka Labuan Bajo akan semakin dikenal oleh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia